selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya guys ini adalah ciri awal sapi akan melahirkan sebagai seorang peternak atau disebut breeder pemeliharaan hewan ini bukan hanya penggambukan ya guys dengan memberikan banyak makan namun haruslah mengetahui permasalahan tentang kehamilan serta mengatasinya apabila kita tidak mengetahui maka akan daftar berakibat fatal berikut merupakan tanda sapi akan melahirkan ya guys tanda-tanda sapi akan melahirkan ini perkiraan ada mungkin ada satu minggu lagi atau kurang beberapa hari lagi ini guys akan melahirkan yang menunjukkan sapi saya jenisnya simental ya guys pertama kambing akan besar ini sudah mulai besar ya guys tapi bisa kurang lebih besar serta berisi penting terasa penuh iya ini guys kambing susunya wadah susunya kasarannya terus untuk pinggulnya sendiri ini akan mengendur atau lega bosa jawabannya nah ini untuk pangkal lega yang sendiri ini akan menunjang ke atas lagi ini kalau untuk alat kelamingnya ini akan bengkak merah dan lembab ini guys ini kalau sudah mau melahirkan ini biasanya sapi akan gelisah mengerut lantai dan menguak kalau untuk proses melahirkan biasanya dimulai dari keluarnya cairan dari pulpa yang ini guys ini akan keluarkan cairan keluarnya kantong placenta keluarnya fetus dan indukan mulai menjidati anak yang lahir ini guys kalau untuk persiapan kalau untuk persiapan melahirkan cukup mudah sekali kandang harus dibersihkan ini guys lantai harus diberi alas atau enggak pakai jerami tidak apa guys nah ini pakai jerami ditumpuk disini dan terus kalau untuk ada sapi-sapi lain harus dipisah ya guys kalau untuk pengalaman dengan kelahiran lendir yang menempel pada bagian mulut atau hidung di pedetanya ya guys sekiranya dibersihkan cepatnya adang itu pedetanya juga bisa mati karena memakan lendirnya sendiri dihitung itu dan tali pusar dipotong kira-kira 10 cm guys untuk pedetanya dan bekas luka diolasi dengan iodium untuk menghindari infeksi atau adang pusar yang ketiga ini guys ambing susu induk dibersihkan dengan air hangat agar pada saat pedet penyusu ambing sudah bersih dan tidak terkontaminasi bakteri nah ini guys kasih air hangat dibersihkan diusahakan pedet dapat minum susu kolostrum maksudnya itu susu induk yang baru melahirkan sampai dengan umur 1 minggu untuk mendapatkan jat laksan dan kekebalan ini saya IP pada bulan Februari Februari akhir di IP dengan Mas Agus yang kemarin saya review kandanya di IP simental karena indukannya simental guys bibit dari lembang semoga anaknya jantan tangguh sekian video hari ini jangan lupa like komen subscribe ya guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati